Halo, Kanser. Selamat datang di channel Kukita Reading. Pastikan kamu telah berdoa sebelum mengikuti bacaan dengan kumu. Kanser, sorry, kita dalam prediksi umum berharap ada energi kamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Ambil yang bisa kamu ambil dari bacaan ini, lepaskan yang mungkin tidak terkoneksi dengan kamu, karena kita dalam energi umum, oke? Sorry, Kanser, aku kok jadi serap ya? Kanser, kondisi hubunganmu dengan seseorang. Apa yang sedang terjadi di sini? Kanser. TikTok. Tentang kamu dan seseorang, tentang kamu dan sesuatu. Ada energi TikTok di sini. Ada energi yang belum sama, yang di sini menunggu ya energi itu untuk sama, untuk setara, maka kalian mungkin akan berhasil mendapatkan apa yang kalian inginkan di sini. Jika ini hubungan percintaan, Kanser, ada energi mungkin runner and chaser, kejar-kejaran ya. Kamu suka dia nggak suka nanti, atau di sini dia suka kamu nggak suka, atau kalau sudah berada di dalam hubungan ada energi yang kalian seperti sudah tidak ada kecocokan. Karena energi itu tidak sama, ya? TikTok ini bercerita tentang divine timing. Oke? Ketika semesta bilang oke, karena kalian berdiri di titik yang sinkron antara kamu, dia, dan semesta. Di titik yang sinkron antara kamu, sesuatu, dan semesta. Jadi tiga titik itu harus sinkron, baru bisa oke. Contoh, kamu sedang mengusahakan sesuatu nih, ya? Kamu sudah berjuang, kamu sudah berusaha, tapi kok belum ya hasilnya? Sabar, sabar ya. Ada waktunya, ini gambar jam ini. Segala hal ada waktunya. Teruslah berusaha, teruslah tekun di situ, karena ketika titik itu selaras, maka keberuntungan itu, atau kita katakan seren the pity, ya? Keberuntungan yang tidak bisa kita cari, keberuntungan yang tidak bisa kita rencanakan, keberuntungan karena sinkronitas antara kita, sesuatu, dan semesta. Oke? Jadi Kanser. Energi hubungan antara kamu dan sesuatu, antara kamu dan seseorang, kalau dalam percintaan energinya, tiktok. Kita lihat dulu energi kamu di sini. Tetap semangat ya, Kanser, apalagi kalau sedang ada usaha baru di sini, ya? Nggak harus dengan seseorang. Tentang kamu dan sesuatu, tentang kamu dan cita-citamu. Cita-citamu kan banyak, ada ingin ini, ingin itu, bahkan ingin seseorang. Jadi yakinkan saja dirimu, terkadang ada yang bilang semesta ingin lihat kesungguhanmu. Iya, diperlukan kesungguhan, ya? Agar mencapai titik yang tadi selaras antara kamu, sesuatu, dan semesta. Baik. Energi Kanser. Truth be told, Kanser, kamu sudah sangat membuka hati, kamu sangat jujur di sini, kamu di sini juga ada energi penerimaan, ya? Keluar dari penolakan. Kamu sudah nerima dah. Apa yang terjadi, terjadilah. Kalau belum ya, saya bersabar. Kalau bukan punya saya, saya melepas. Kalau banyak hal yang di sini, penerimaan ada di sini. Karena energi membuka hati. Mungkin sedikit terasa kecewa, mungkin sedikit ada penyesalan, tetapi di truth be told, ini kamu sudah melepas topeng yang ada di dirimu. Ya, nggak mau lagi membohongi orang atau membohongi diri sendiri, udah nggak mau lagi. Ketika kamu melihat kenyataannya ini sulit, ini berat, ya, atau contoh dalam hubungan rejection, udah, kamu nggak mau membohongi diri lagi. Saya menerima apa adanya. Itu energi kamu, Kanser. Dia yang terkoneksi dengan kamu. Kalau dari enerjimu, saya lihat energi yang sangat terbuka, ada terus terang di situ. Dia yang terkoneksi dengan kamu, energinya Orpan. Kenapa dia merasa seperti ditinggalkan? Kenapa dia merasa seperti yatim piatu? Mungkin ini akan dirasakan kedua belah pihak ketika Oh, lihat ya, si ulmit ini. Wow. Kanser, ini tadi tidak ada titik temu, belum ada titik temu, belum sinkron, energi yang belum sejajar, ya. Di energi Orpan, seseorang merasa ditinggalkan, seseorang merasa diabaikan, seseorang di sini, apakah kamu, Kanser, apakah kamu mulai melepaskan hubungan ini? Atau perjuanganmu terhadap sesuatu? Kanser. Sebenarnya energi kalian sama. Sebenarnya energi kalian sama, ya. Orpan di kartu nomor 5, Kanser di kartu nomor 14, artinya nomor 5, kan? 1 dan 4. Begitulah, teman-teman, ketika energi TikTok hadir, kita kok merasa, kok sulit ya ada titik temu? Kok nggak nyambung-nyambung, ya? Aku udah berjuang, aku udah berusaha, tapi kok belum, ya? Bersabarlah sedikit lagi. Karena aku lihat ini, apa yang akan datang di sini adalah soulmate, ya? Soulmate apakah tentang cinta? Nggak harus, ya? Nggak harus. Nggak harus aku bilang. Tentang sesuatu yang akhirnya melekat kepada kamu, tentang apa yang kamu inginkan. Contoh, kamu usaha tadi nih, apa nih? Jualan online mungkin, ya? Kok belum jalan, ya? Kok belum, ya? Sabar, Kanser. Uh, lihat. Cuput. Cuput. Ya? Ada pintu yang terbuka dan pendar matahari yang masuk. Ini lebih ke cerita perasaan, ya? Lebih ke cerita hubungan. Ada energi yang baik akan datang kepada kamu, Kanser. Hanya energi kalian tiktok di sini. Ada campur tangan semesta yang sedang bekerja, yang sedang bermain di dalam hubungan ini, ya? Ayo, kita tambahin kartu. Kanser dengan energi truth, betul, mengungkapkan kebenaran. Di situ juga ada energi, penerimaan. Mungkin kamu juga udah terang-terangan di sini, ya? Udah mengatakan apa sih yang ini di dada burung ini, kan pintunya dibuka. Lalu dia berdiri di atas topeng. Udah nggak ada yang ditutupi lagi sama si Kanser di sini, ya? Mungkin kalau pasangan rumah tangga, aku maunya begini, mas. Nah, gitu ya. Kalau kamu nggak mau begini, aku, seperti-seperti itu. Oke? Kamu menumpahkan apa yang ada di dada kamu di sini. Membiarkan lepas apa yang di dada kamu itu adalah yang berterbangan ketika pintu di dadamu terbuka. Ya? Kanser, Kanser dengan energi truth, betul. Kanser, energi kamu, ya? Seperti aku bilang, COVID, kamu tidak mau lagi menggantungkan harapanmu tanpa alasan yang pasti di sini atau satu kondisi, satu kenyataan di TikTok ini membuat kamu udah nggak mau berekspektasi, ya? Mungkin masih ingin, tapi tidak ada lagi ekspektasi yang terjadi di sini. Oke? Semua angan-anganmu, cita-citamu, impianmu, kamu tidak berani lagi menggantungkan harapan itu. Kamu energinya hanya melihat kenyataan. Ya, mungkin di sini ya, kamu hanya fokus berjuang tanpa pernah mengangan-angankan apa yang akan terjadi ke depan. Enerjimu lebih kepada menarik diri, lebih bijaksana di sini, aku lihat. Oke? Ini bagus, Kanser. capek ya, menggantungkan harapan pada sesuatu itu membuat kita lelah. Oke, setelah COVID justru ada bunga. Setelah kamu melepaskan, justru apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan di sini, energinya bunga lho. Ya, energinya bunga. Kenapa, teman-teman? Kok bisa seperti itu? Melepas usaha, kok malah jadi berhasil? Teman-temanku, ada waktunya kita memang harus memperjuangkan sesuatu, mengusahakan sesuatu. Ketika usahamu mentok, ketika usahamu seperti tidak membuahkan hasil, maka lepaskan sejenak. Ya? Di energi melepas ini, kita mengizinkan tangan semesta menyentuh kita. Oke? Kenapa? Karena sudah ada energi penerimaan dari dirimu. Oke? Intinya di sini, apapun yang membuat kamu sakit, ketika kamu menerima, kamu nanti akan sembuh. Kita lihat dulu. Satu kartu lagi untuk Cancer. Oke? Tindakan dua kartu dari Pluto. Kamu melepas itu ya. Oke? Ini tanda dari Scorpio. Scorpio, planetnya Pluto. Artinya angan-angan, cita-cita kamu. Kamu lepaskan di sini. Kartu bunga di energi presentmu. Ini energi kamu yang sudah saya mensyukuri apa yang ada saat ini. Saya mensyukuri apa yang ada saat ini. Saya mensyukuri apa yang diberikan semesta, apa yang ditawarkan semesta saat ini untuk saya. Yes, bintang. Pemenuhan rasa. Justru rasa itu tercukupkan. Rasa itu terpuaskan ketika adanya penerimaan. Cancer ini bagus. Ya? Ini bagus. Jadi aku bilang, Cancer tetap berada di energi-energi yang seperti ini. Energinya dikatakan indah. Gitu ya. Kalau ini energi kamu, enerjimu sedang indah saat ini. Sehingga kamu digambarkan indah secara energi. Wow, ini bagus ya. Lihat kartu bintang. Wish fulfillment. Pemenuhan keinginan. Ternyata didapat dari rasa syukur. Oke? Contoh, seseorang di sini rejection, nggak mau dia berhubungan dengan kamu. Udah, kamu syukur jadi teman-isteman lah. Ya gitu ya. Nggak taunya kamu mendapatkan pemenuhan rasa di situ. Oke? Bintang di sini. Oke, kita lihat energi dia yang terkoneksi dengan kamu. Mengapa dia merasa ditinggalkan? Mengapa dia merasa sendiri? Mengapa dia merasa diabaikan? Di energi Orpan, yatim piyaku. Nggak paulah, kalau itu ada energi penyesalan dari mereka. Di energi Orpan, orang yang terkoneksi dengan kamu, Cancer, apa yang mereka rasakan? Bunga lili, yes. Apa lagi? Lili, energi yang membawa energi bijaksana, dewasa, slow progress juga dari energi lili. The snake, itu dia yang membuat dia masih merasa di energi Orpan. Ada, masih ada The snake ya. seseorang yang terkoneksi dengan kamu, Cancer. Oke, matahari. Under the deck dia, feminine energy. Cancer. Apa yang mereka rasakan? Mengapa mereka merasa ditinggalkan? Mengapa mereka merasa diabaikan? Karena masih ada keinginan. Kalau di Cancer, tadi kan energinya melepas, menerima. Ya udahlah, kalau ini, inilah adanya. Oke. Di energi mereka, di sini ada sih sebenarnya kebijaksanaan. Karena ada matahari di dia, ada pandangan terang dari dia untuk, ya adalah bijaksana, untuk saya menarik diri. Tapi aku lihat, masih ada The Snake di sini. Cancer, masih ada The Snake. Sebenarnya masih ada keinginan dari dia untuk memperjuangkan apapun di sini, mungkin tentang dia dan kamu. Yang jelas masih ada rasa rindu, rasa kehilangan, rasa penyesalan di energi dia. Oke. Energi kalian sama. Sama-sama di energi lima, tetapi kamu bisa lihat gambarnya. Ya, ini gambar sedih. Lihat aja gambar, dapat rasanya, ya. Dan ini lebih terbuka. Itu energi mu Cancer. Aku nggak tahu kalau Pais Persa. Ya, rasakan. Apakah kamu sudah berada dalam kondisi menerima? Ya. Ini seseorang masih melekat energinya dengan kamu. Oke. Masih melekat. Kita lihat dia masih ini feminine energy. Masih ada rasa yang apa ini? Yang rasa yang apa bahasanya? Aku hilang. Karena ini, ini The Snake ketemu The Sun. Ini energi yang gejolak sekali. Ya. Energi yang kuat sekali. Oke. Masih lah. Masih-masih dikurung oleh rasanya di sini. Oh, it's okay Cancer ya. Nanti juga energi dia sampai ke bintang. Ya. Karena ini hubungan yang ada TikTok-nya, ada campur tangan Tuhan-nya di sini. Apakah ini hubungan spiritual? Apakah ini pembersihan karma? Apakah ini hubungan twin? Ada arah-arahnya ke sana. Karena pada akhirnya nanti masuk ke energi bintang. Kamu tadi udah di energi bintang, seseorang nanti akan masuk ke energi bintang. Oke. Soulmate. Tuh. Ya. Cancer. Tetap semangat. Pertahankan kondisi kamu dalam energi syukur sehingga membuat kamu merasa cukup. Ya. Kalau kamu nggak syukur, kamu nggak cukup-cukup rasanya. Oke. Baiklah. Cancer. Kayaknya itu aja. Kamu dan dia sepertinya Soulmate, Twin Flame, atau apapun itu. Ada energi-energi Soul, Tai, ya. Tali jiwa ada di sini antara kamu dan seseorang. Oke. Baik, Cancer. Tetap, tetap bersemangat ya. Karena di TikTok ada waktunya. Segala hal ada musimnya. Itu energi TikTok bercerita tentang itu. Teman-teman ku Cancer, mungkin apa yang akan datang dan tidak kalian sadari adalah energi yang ada titik temu di sini. Ya, saling bersandar di sini. Haruskah diintip? Dikit aja ya. Biar semangat si Cancer. di energi Sionet. Gambaran yang akan datang untuk Cancer. Kapal sebuah perubahan, buku, masih energi yang saling mengenal, mendalami, mempelajari. Oke. Ikan. Yes, yes. Lihat Cancer. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi rahasia di sini. Sepertinya ada kuncinya. Ini teman buku kunci loh. Kamu lihat gambarnya, di tengah buku itu ada lobang. Temannya kunci. Ya, jadi untuk ke depan, Cancer, semugalah ini energi. Oh my God. Cancer tetap, tetaplah dalam kondisi ini ya. Pertahankan. Ini gambarannya baik ke depan. Tentang sesuatu, tentang seseorang, ada kuncinya untuk kamu. Ya, ada pemecah masalahnya di sini yang membuat kalian berada dalam energi yang setara, yang sinkron, sehingga ini bisa mewujud dalam sebuah kejadian. Oke. Jadi Cancer yang usaha, ini kayaknya ada yang sedang berusaha ya, karena kartu ikan. Mungkin energi kalian sudah mendalami, mempelajari, berjuang ya. Cancer, lihat kunci emas di sini untuk kamu. Jadi tetap bersemangat. Baik Cancer, mungkin itu saja. Berharap ada yang bisa diambil, tetap yakin, tetap fokus, tetap semangat. Tetap berusaha, karena hidup adalah tentang berjuang ya. Baik Cancer, saya Aisyah, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Salam dariku sekian. Dan terima kasih. Daaah.